Intro Rebusos dulu ya, sebelumnya subscribe youtube channel saja yang sedap Dan tekan tombol notifikasi untuk video masak terbaru lainnya Kalau kamu suka video ini langsung like, komen dan share ke sosial media kalian semua ya Yuk lanjut nonton videonya Rebus 1 sisir pisang kepok bersama 1500 ml air, 300 gram gula pasir, 1,4 sendok teh garam, dan 1,5 sendok teh air kapur siri sampai mendidih Kecilkan api, tambahkan 3 buah durian buang biji, biarkan airnya meresap sampai kental betul Masak 600 ml santan, 50 gram gula merah, 1,4 sendok teh garam, dan 3 lembar daun pandan sambil diaduk sampai mendidih Sajikan potongan pisang bersama sausnya Rebus 200 gram labu kuning, 200 gram ubi merah, 2000 ml air, 400 gram gula merah, 3 lembar daun pandan ikat, dan 1,5 sendok teh garam sampai mendidih Tambahkan 100 gram kolang kaling potong 3 bagian, 3 sendok makan pacar cina, dan 2 buah pisang tanduk potong miring 3 cm Masak di atas api kecil sampai meresap Lalu masukkan 500 ml santan dari 1 butir kelapa, lalu masak sampai mendidih Halo saya Selower, perkenalkan saya Ardi dari Luminor Hotel Percadang Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kali ini kita akan nungguan kolek ala Luminor Pencenongan Jakarta Yuk kita lihat bahan-bahannya Ada santan, gula pasir, daun pandan, gula jawa, ubi, pisang kepok, kolam kaling, garam, Dan terakhir kayu manis Yuk kita lihat cara membuatnya Kita masukkan daun pandan Kita tambahkan kayu manis Masukkan gula pasir Garam Sama gula merah Kita tambahkan santan Ini santan kelapanya kelapa tua yang sudah diparut Baru kita aduk sampai rata Untuk menambah warna Kita tambahkan gula merah Yang pertama kita masukkan kolam kaling Untuk kolam kaling Biar baunya hilang Sama tidak geset Kita cuci Dengan kumpung kentang Kalau tidak kumpung kentang Kita bisa menggunakan daun bambu Setelah beberapa menit Masukkan ubi Di sini ubi yang sudah direbus Ubi sudah dikupus bisa, direbus bisa Dengan kadar tingkat keempukannya tidak terlalu empuk banget Untuk ubi itu tersendiri Biar lebih cepat Terlebih dahulu kita kukus Setelah kita kukus Baru kita masukkan Ke kuah kolam tersebut Kemudian campurkan pisang Pisang di sini kita pakai pisang kepok Pisang prosesnya sama Hampir kayak ubi Terlebih dahulu kita rebus Biar menghilangkan Getah dan lemdirnya Kita tunggu Antara setengah jam Sampai 40 menit Api kita kecilkan Kita aduk sesekali Terima kasih telah menonton! Nah kolaknya sudah jadi Jangan lupa coba di rumah ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton